Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Pada video ini Saya akan melanjutkan serial belajar audacity Yang pada kali ini sudah sampai pada part yang kelima Untuk yang part 1 sudah kita bahas Yaitu tentang interface daripada audacity versi 2.1.2 Yang versi 2 ini sudah kita bahas Yaitu cara mengimpor file audio Untuk diedit Lalu yang ketiga sudah kita bahas tentang cara recording dasar dan setting konfigurasinya Terus yang seri keempat atau part keempat Yaitu tentang recording lanjutan Itu merekam di track baru atau di track Melanjutkan track yang sudah ada Nah sekarang di part kelima ini Saya akan membahas tentang fungsi tombol-tombol transport ini Transport ini sama Ini juga zoom tool yang ada di sini Baik kita mulai Kita belajar bagaimana menggunakan tombol-tombol transport ini Saya kira kita sudah familiar dengan tombol-tombol ini Ini adalah untuk pause Pause itu menghentikan Ini ya Menghentikan jalannya Selain dari sini Empat Nah seperti ini Pause Ini untuk play Nah stop Ini kembali ke depan Kembali ke Akhir ini Paling akhir ya Kita coba ya Kita ini posisi Di sini 8 Kita stop Kalian ke depan Nah pakai ini Langsung Slider-nya ke depan Slider taruh di belakang Nah langsung di sini slider-nya Ya Ini Ini slider ini Ini fungsi ini Record tadi sudah kita bahas Tinggal ini Play Nah play nanti ada dua cara Ada dua teknik Yaitu kita Langsung Dari awal Sampai terakhir Kita playnya Seperti ini misalnya Ini langsung kita taruh di sini Nanti ini sudah berjalan sendiri 1 2 3 4 5 6 7 8 Nah ini dari awal Sampai terakhir Nah kalau hanya bagian tertentu Yang ingin kita play Maka ini tinggal di block Jadi Ini misalnya ya Ini terus di Play ini 2 3 4 Nah seperti itu ya Ini Untuk Memutar Pada bagian yang kita seleksi Sekarang Sekarang untuk Memutar bagian yang kita seleksi Tapi diulang-ulang Misalnya Kita mau mengamati efek Yang kita terakhirkan itu Sejauh mana Nah itu ini kita bisa putar ulang-ulang Caranya Sambil ngeklik play ini Kita menekan tombol Shift di keyboard Sama seperti Seperti rekaman tadi ya Jadi Shiftnya di keyboard Ditekan Tombol Shift Terus ini kita play 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 3 2 3 Nah seperti itu ya Itu cara Kerja tombol-tombol ini Tombol transport ini Nah sekarang Kita belajar Cara Zoom in dan Zoom out nya Disini ada Menu ini Zoom tool ini Sama ini Ini juga ada Zoom in Zoom out Dan ini ya Ini nanti untuk apa Kita belajar Pertama ini Untuk zoom in Untuk zoom tool ini ya Ini nanti kita klik Kalau ini ingin kita Perbesar tampilannya Nah seperti ini ya Nah Ditekan terus Nah Untuk Mengembalikan Kita klik kanan Mouse nya Klik kanan Ini klik kiri Semakin besar ya Ini untuk menggeser ini Untuk scroll horizontal nya Begini ya Tadi untuk mengecilkan Zoom nya Kita klik kanan Nah seperti ini Nah kita klik Nah seperti ini Terus Ini berarti sudah bisa Nah sekarang Ini sudah bisa ya Ini untuk zoom in Zoom out Secara umum Sementara yang ini Yang dua ini Zoom in Zoom out nya Berpedoman pada Posisi slidernya Jadi misalkan Slidernya saya Taruh disini ya Disini Terus ini saya zoom Saya zoom in Maka nanti Pusatnya Poros nya nanti Ada disini Yang kanan kiri Melar Tapi yang sini Tetap disini Tampilannya nanti Slidernya Di depan kita Kita coba Kita perbesar Tetap bertahan Disini ya Tetap bertahan Di slider ini Kita perkecil Begitu caranya Untuk ini Zoom in Zoom out ini Jadi Patoanya Di Slider ini Ini tetap Di depan kita Terus Yang ini Ini adalah Nanti untuk Mengatur Tampilan gelombang Ini full Layar kiri Sampai layar kanan Dengan cara Diseleksi Jadi misalkan Begini Yang ini Akan saya seleksi Seperti ini Terus ini Akan saya tampilkan Full Kiri sampai kanan Window ini Maka ini Saya tekan ini Fit seleksi Itu artinya Yang kita pilih Nanti akan ditampilkan Full Full Kita pilih ini Nah Seperti ini ya Ini yang kita seleksi Tadi Nah sekarang Yang ini Yang sebelahnya ini Ini adalah untuk Menampilkan Seluruh projectnya Projectnya nanti Project yang disini Baik itu Satu track Dua track Dua track Dan sebagainya Nanti akan ditampilkan Full Layar window ini Jadi karena ini Hanya satu track Maka nanti Yang ditampilkan Hanya track satu ini Jadi misalkan Ini saya coba Saya klik Nah ya Jadi track ini Akan ditampilkan Penuh Nah nanti Kalau misalnya Ini kita tambah Lagu lagi Misalnya Yang panjangnya Tidak sama Nah misalkan Ini kita import video Misalnya begini Import video Maaf Import audio Begini Ini misalnya Kita tunggu Nah ini Panjangnya Tidak sama Ini pendek Ini kan Panjang Maka kalau Menggunakan ini Feed project nanti Yang jadi Perdoman adalah Yang paling panjang Jadi bukan Yang pendek ini Tapi yang panjang Jadi perdoman Jadi nanti Kalau di feed Begitu ya Sudah full Begini Jadi misalkan Yang ini Diperbesar lagi Seperti ini tadi Seperti ini Nanti kalau ingin Dikembalikan lagi Nanti perdomannya adalah Audio yang paling panjang Nah seperti ini Perdomannya ini Dan ini fungsi Dari ini Terus zoom yang lain Ada di sini Ini ada zoom in Tadi sudah Ini pakai Control 1 Zoom normalnya Pakai control 2 Zoom out Zoom seleksi Ini sama seperti ini Sekarang yang ini Feed in windows Dan feed vertical ini Kita pelajari Ini saya hapus Ini Saya hapus Nah sekarang Ini saya zoomnya dulu Ini misalnya Nah ini Misalkan ini Saya duplikat ke bawah Misalnya Banyak ya Jadi tracknya Banyak begitu Sehingga tidak kelihatan Yang track terakhir Jadi ini saya edit Saya duplikat ya Control D Begitu Control D Control D Nah seperti ini ya Ini kan yang bawah Tidak kelihatan Yang bawah Yang bawah tidak kelihatan Maka agar semua kelihatan Maka caranya adalah Lewat view Terus pilih Fit vertical Artinya penuh Vertikal dari layar windows Yang ada ini ya Dari sini sampai sini Fit vertical Ini Saya klik Nah semua Sudah masuk ke Penglihatan kita Di bawahnya sudah tidak ada Di bawahnya sudah tidak ada Ini zoom yang secara Vertical Sekarang zoom yang secara Horizontal Sama seperti ini tadi ya Sama seperti ini tadi ya Seperti ini Maka kita bisa menggunakan Ini Fit in windows ini Ini sama seperti ini ya Sama seperti ini ya Nah saya coba lagi ya Saya coba lagi Saya view Fit in windows Atau ctrl F Nah sama dengan perintah ini Itu Terus ada lagi Ini go to seleksi Start ini Ini dipakai Berhati-hati disini Slidernya ini ya Dilihat slidernya ini Karena nanti perdomanya disini ya Slidernya ini Kalau slidernya ini Saya geser mentok ke kiri Berarti nanti Adalah perintah ini Perintah go to Selection Start ini Kalau ini mentok ke kanan Begini Nanti perintahnya adalah View Go to Selection End Saya coba ya Ini saya Mentokkan ke kanan Ke end Saya kebalikkan ke kiri View Go to Selection Start Perhatikan ini Slidernya perhatikan Ini ya Nah ini langsung lari ke Paling kiri Paling awal ya Paling awal Kalau kita Pakai yang ini N Slidernya mentok Paling kanan Slidernya ya Patuana slidernya ini Nah Sehingga Kalau ini misalkan dikecilkan Nah Slidernya kan besar ini Slidernya besar Mentok slidernya ya Nanti kalau ini di klak klik ya Tidak pengaruh ya Di Start ya Sama Di End ya Sama Karena ini sudah mentok ya Tapi kalau ini di Zoom diperbesar Nah seperti ini ya Ini kan kecil ini Scrolling yang kecil ya Untuk scroll tombol scrollnya ya Bukan slider Scroll ya Ini Kita Pilih ini View Go to Start Nah ini lari ke depan sendiri Kalau di End View End Lari ke belakang sendiri Ya Ini fungsinya Ini Go to Selection Start End End ini ya Nah sekarang untuk zoom yang vertikal bagaimana Zoom vertikal nanti bisa menggunakan tombol ini ya Kalau Ini Ini untuk single track ya Kalau ini kita tekan Ini panahnya ke atas Menjadi kecil Itu namanya Collapse Jadi nanti sama seperti ini ya Collapse Ini Ini memperkecil Track Tampilan track Expand itu memperbesar tampilan track Jadi bisa lewat ini Tadi ini di collapse Sekarang di expand Collapse Expand Collapse Expand Bisa juga Ini di drag Garisnya ini di drag Nah begini Bisa juga Atau di collab lagi Collapse Expand Ya Begitu Nah sekarang bagaimana kan Kalau jumpa tracknya banyak Misalkan ya Ini saya copy Saya duplicate Saya duplicate seperti ini Ini saya control D Biar cepat Ada 4 track 4 track nanti ada Track-track tertentu yang di collab Misalkan ini Ini saya Collapse Kecil Ini saya collab Kecil Nah bagaimana kan Cara menormalkannya Nah untuk menormalkannya Untuk seluruh track Bisa lewat Ini ya Expand ini Kalau lewat ini Nanti satu-satu Kelamaan Ya Kelamaan Ya Jadi nanti bisa lewat ini View Expand ini Nah semua normal Ya Semua normal Jadi fungsinya Adas untuk ini Yang ini Yang collab all track Sama expand all All track ini Untuk banyak track Sekaligus Nah saya kira Sampai disini Untuk Pembahasan masalah zoom Ya Zoom horizontal Maupun zoom Vertikal Semoga ini Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax